Oke kita akan mencoba menggunakan krisis secara fullscreen ya Nah di sini ketika kita buka Playstore kita pilih desktop browser ini adalah yang biasa saya gunakan nah ini ini adalah tampilan aplikasinya kita klik install jika sudah kita tunggu prosesnya nanti ketika muncul security scan ya kita silahkan tunggu ini tergantung dari perangkatnya yang digunakan jika sudah kita keluar kita akan masuk ke desktop browser nya seperti ini kita tunggu prosesnya jika ada seperti ini silahkan bapak ibu klik deny atau allow jika ingin menampilkannya ke homescreen bapak ibu nah disini saya akan masuk membuka sebuah tab baru nah disini di bagian atas silahkan di klik kita akan masukkan krisis.com kita enter atau searching dan kita tunggu prosesnya nah ini adalah tampilannya ketika kita pertama kali masuk ke web browser sama dengan tampilan di laptop atau komputer silahkan klik tombol login atau sign up jika pun sign up atau login supaya kita akan membuka atau masuk ke dalam akun krisis kita nah disini kita tunggu prosesnya nah ketika ini ini proses login sama seperti biasa klik continue with google masuk menggunakan akun yang tersimpan di perangkat bapak ibu ini kebetulan sudah tersimpan nah ini sama saya akan menggunakan passwordnya juga klik tombol berikutnya kita tunggu prosesnya nah ini proses pengalihan nah ini ketika pertama kali ini dia akan mengalirkan kita ke aplikasi krisis yang ada di perangkat yang kita gunakan nah disini saya akan kembali keluar ya saya akan keluar kita buka kembali desktop browsernya nah saya akan mencoba masuk menggunakan tab baru disini saya akan menambahkan krisis.com slash admin kita coba lagi enter lagi nah disini dia akan mengarahkan kita tadi ada keterangan error ya nah sekarang kita coba lagi oke oke nah memang disini bapak ibu harus bersabar untuk dapat menggunakannya krisis.com slash admin kita coba lagi kita coba nah ini saya coba buka tab baru oke kemudian disini krisis.com slash admin nah ini masih terus ya muncul dia oke kita coba lagi nah bapak ibu jangan menyerah ketika hal itu terjadi kapan bapak ibu menyerah Ya sudah silahkan menggunakan akun yang biasa atau di laptop Bapak Ibu Nah terus kita coba lagi Nah disini di bagian atas ini sudah ada tulisan Kesis.com slash admin kita searching kembali Dan apakah dia akan mengarahkan kita ke aplikasi atau tidak Nah ini ternyata sudah masuk ke halaman browser Nah Bapak Ibu ingin mencoba membuat presentasi interaktif Silahkan klik tombol buat Sama seperti biasa klik tombol presentasi interaktif Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman lesson Nah sama seperti biasa tambahkan slide baru Nah ini ada keterangannya Nah silahkan pilih Bapak Ibu Nah ini bisa di Ubah textnya Bisa dihapus Mau tambah slide baru Silahkan klik tambah slide Keseluruhkan kembali Ya mau masukkan slide apa Atau tetap duplikat slide nya Nah sama seperti itu Jadi Bapak Ibu yang mungkin terbiasa atau dalam hal ini kepepet Ya ingin menggunakan presentasi interaktif di handphone Silahkan di manfaatkan Nah ini saya keluar dulu Nah apakah paper mode nya juga ada di dalam Fitur ini atau di aplikasi ini Nah kita coba Membuka yang quiz nya Dan ternyata fitur mode kertas nya juga ada Sama seperti ketika kita pertama kali membukanya di laptop Nah lakukan hal yang sama Pilih kelas Jika sudah ada kelas nya Sama seperti ini berikutnya Klik simpan Nah jika sudah klik tombol mulai Dan silahkan Bapak Ibu Membuka aplikasi Quizis di aplikasinya Yang sama dengan akun yang Bapak menggunakan Jika sudah silahkan Bapak Ibu mencoba Dan semoga ini bermanfaat ya Bapak Ibu Sampai jumpa